Pemirsa hari ini Presiden Joko Widodo melantik Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz di Istana Merdeka Jakarta. Menggantikan Tito Karnavian yang kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Pewarta Istana Putri Lukman dan Levi Wardana mengajak Anda melihat situasi di balik layar prosesi pelantikan Kapolri pada Jumat pagi. Dalam kesuksesan sebuah acara kenegaraan tak lepas dari aturan keprotokolan, sering kita mendengar istilah aturan protokoler yang katanya ketat, kaku, dan juga tegas di lingkungan RI1 atau Istana Kepresidenan. Apa dan bagaimana sebenarnya aturan protokoler? Saya akan mengajak Anda melihat langsung di balik layar acara kenegaraan. Kepretokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan acara kenegaraan, termasuk di dalamnya tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sesuai dengan cabatan seseorang. Seperti apa persi apa? Mulai dari ulang taklankan atau step-step yang dihubungkan oleh pihak protokol, kita akan langsung lihat dan bertamunya langsung kepada pihak dari protokol. Tentunya persiapan yang harus teman-teman di Biro Protokol lakukan, diawali dengan penyiapan. Kita harus menyiapkan dari acaranya itu sendiri, kita menyiapkan konsep susunan acara pelantikannya, kemudian juga terkait dengan kelengkapannya, kita juga harus menyiapkan koordinasi surat permohonan untuk penyiapan rohaniwan, kemudian juga koordinasi dengan pas-pampres terkait dengan penyediaan korps musik, kemudian juga tentunya berita acara, kita koordinasi dengan kediputian terkait untuk menyiapkan seluruh rangkaian pendukung acara-pacara itu sendiri. Yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah juga bagian undangan, nah kaitan dengan yang harus diundang ini kita lazimnya mengundang para pejabat negara, namun karena keterbatasan dari istana tentunya kita tidak memungkinkan seluruh pejabat negara kita undang. Artinya kita akan melihat berdasarkan orijensi siapa yang harus diundang di satu momen pelantikan, dan tidak kalah pentingnya adalah pejabat yang akan dilantik kita juga akan undang beliau-beliaunya untuk hadir dan biasanya lebih awal untuk kita simulasikan di gladi bersih. Tempat-tempat yang akan kita gunakan ini harus kita atur, dalam hal ini dengan memberikan label pejabat mana berdiri di mana, ini karena prosesinya upacara tentunya semua berlaksanakan dengan berdiri. Tata tempat, tata penghormatan, tata upacara semuanya ada di sana. Tata tempatnya tentunya bagaimana menempatkan pejabat yang kita undang untuk berdiri sesuai dengan presennya. Kemudian tata upacara juga tentunya sangat terkait bagaimana rangkaian acara itu atau upacara itu berlangsung, ini juga dari mulai Indonesia Raya, kemudian pembacaan Kepres, kemudian pelantikan itu sendiri oleh presiden, penandatanganan berita acara, dan tentunya diakhiri dengan kebangsaan Indonesia Raya kembali. Dan itu berkaitan dengan tata upacara. Sedangkan tata penghormatan tentunya bagaimana kita menghormati para undangan, karena undangan tentunya yang dihadirkan ini adalah semua atas undangan dari presiden melalui menteri sekretaris negara. Presiden Joko Widodo akan melantik calon Kapolri terpilih, yakni Komjenpol Idam Aziz. Kita akan melihat persiapan satu jam sebelum acara kenegaraan dimulai. Seberapa besar sebenarnya peran protokol dalam acara kenegaraan atau acara presiden? Yang pertama protokol itu adalah bagian dari salah satu institusi, salah satu unit yang memang mempersiapkan sama patacara langkahnya calon pejabat, lantas langkahnya Bapak Presiden, dan posisi-posisi para undangan ada di mana itu kita persiapkan. Setelah semuanya beres, baru ada geladi kontor awalnya. Ya kalau dikotor tadi malam, jam saja ini kan sudah rutin, lantas sekarang mulai bersih. Jadi pertama langkahnya kalau kita bisa lihat itu nanti ada penanda tanganan, penanda tanganannya dada oleh calon-calon pejabat yang akan dilantik. Tentunya setiap langkah itu harus dihitung. Contohnya ini beliau nanti Bapak Presiden akan berdiri sini, dan tiga-empat langkah di belakang beliau. Tentunya di luar dari lembaga dan kementerian atau para menteri, itu ada keluarga yang akan dilantik. Mungkin ibunya, orang tuanya, orang tuanya, keluarga yang diminta, dimohon oleh para penjaga penyakit. Sebenarnya kan waktu di pelantikan Pak Presiden sempat bilang, ingin berinovasi. Saya juga sudah meminta kepada teman-teman protokol. Ini jadi perhatian tidak dari teman-teman protokol? Ya tentunya kan ada yang kalau pelantikan di istana, inovasinya itu pasti ada. Tetapi secara keprotokoleran, secara kita lihat space ruangan, ya memang yang terbaik seperti ini. Pak, terakhir yang bikin penasaran dari masyarakat adalah, sebenarnya kaku tidak sih Pak terkait dengan aturan protokolnya? Kaku sih enggak. Cuma memang tata cara. Nah tata cara pelantikan kan ada prosesnya, ada kekupusan Presidennya, ada aturannya. Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 1945 Aturan protokolnya nyatanya tidak kaku seperti yang kita kira. Protokol selalu diminta untuk berinovasi dan dinamis dalam bekerja. Dari Jakarta, Putri Lukman, Levi Wardana, Metro TV Pemirsa selain agenda pelantikan Kapolri tadi, sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk melihat agenda Presiden lainnya di mana pekan ini Presiden meninjau dua wilayah terdampak bencana, yakni Maluku Tengah dan Sulawesi Tengah menemui pengungsi hingga memastikan progres pembangunan huni yang tetap. Sesaat lagi hanya di Presiden Skorner. Terima kasih telah menonton!